Dengan channel kami, Endi Lule Kali ini aku mau membahas cara Memindahkan pemesanan Grab motor ke pemesanan Grab mobil ya Pastikan kamu udah download aplikasi Grab ya Selanjutnya kita ke aplikasi Grab ya Kita pencet aplikasi Grab Selanjutnya kita pencet yang motor ya Terus kita mau kemana Ini ya, ini masukkan alamat yang Contohnya kita mau kemana gitu ya Kita pencet Tujuan kita ya Kantor Pusat Rosalinda Ya ini yang paling atas ya, kantor pusat Rosalinda Di Jalan Solo Seragin ya Jaten, Yogyakarta Kita pencet ya Terus kita pencet konfirmasi penjemputan Ya ini kan posisinya Pemesannya kan Grab motor ya Cara ngerubahnya kita pencet yang Lihat semua yang ada panah ke atas kita pencet ya Ya ini banyak ya Ya ini banyak ya Harga Grab car nya Yang satu Orang Sampai dua orang 75 ribu ya Kalau yang Grab car Atau Grab mobil Yang satu orang Sampai tiga orang Harganya 83 Cara ngerubah Grab motor ke Grab mobil Kita tinggal pencet ya Contohnya yang Grab Car Atau Grab mobil yang satu Sampai dua orang ini ya Kita pencet ya Yang harga 75 ribu Kita pencet Cara memindahkan Ya ini udah Berubah ke Grab car ya Atau Grab mobil ya Harga 75 Seumpamanya Kalau pemesannya Lewat Grab motor Harganya 43 Kalau kita pesan Tinggal kita pencet Pesan Yang ada Tanda hijau ini ya Pesan Grab car Menderahkan Kalau ini udah Pindah ke Grab car Atau pindah Udah pindah ke Grab mobil ya Kalau kita Mau pesan Kita tinggal pencet Yang hijau ini Grab car Ya sekian Tutorial dari Saya Cara Ngerubah Grab Motor ke Grab mobil ya Sekian Wassalam Terima kasih telah